Bakal Calon Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI, Edi Koswara, terus matangkan persiapan musyawara daerah atau musda akhir Juli 2022. Rekomendasi dukungan pun terus mengalir dan sudah mencapai 75 suara dari OKP dan PK wilayah. Ratusan kepengurusan anggota KNPI Kabupaten Bogor dari kubu tim Edi Koswara pada kamis sore menggelar rapat persiapan musda KNPI, bertempat di Cafe Roti Bakar Edi, Jalan Raya Pajajaran, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor, Timur, Kota Bogor. Bakal Calon Ketua DPD KNPI, Edi Koswara, menuturkan persiapan penguatan tim Edgos ini berkat doa dan dukungannya, sehingga usaha dari pengurus kecamatan dan OKP bisa tercapai dengan lancar tanpa ekses dan bisa menguasainya. Dukungan untuk maju di musda DPD KNPI ternyata banyak OKP dan PK menyatakan sikap konkretnya sebagai kemajuan pemuda ini sebagai bentuk awal sinergitas konteks pemuda yang lebih cerdas dan juga cemerlang. Kita sudah sangat siap, kita besok menjelang rapi unda ya, tahapannya besok rapi unda di hari 1 tangan 6 bulan. Jadi, benar-benar sesuai dengan apa yang kita semua rekanakan, bahwa pelaksanaan musda itu hari-akhir buli ya. Bersiapannya kita sudah sangat siap hari ini, kita akan rapat evaluasi peluatan tim, supaya nanti di burung kita memuasai burung mereka, maksud dan pimpinan kejuan kita itu. Sementara itu, Ketua Kosgoro Kabupaten Bogor mengapresiasi jelang rapat pimpinan daerah Torapimda. Mereka bersama OKP dan PK berkumpul tentang teknis agenda tersebut untuk memenangkan edikosuara sebagai bakal calon ketua DPDK NPIK Bupaten Bogor. Ini kan rencana hari Sabtu mau rapindan. Jadi, teman-teman OKP dan PK konsilidasi untuk persiapan rapindan dulu. Rapindan nanti, insya Allah, hari Sabtu. Jadi, teman-teman PK dan OKP sekarang kumpul, bagaimana teknis untuk menangkan kita. Ini benar-benar, teman-teman OKP dan PK untuk menangkan beliau, Pak Edipo Suara, dalam rangka untuk memenangkan beliau, rekomendasi alhamdulillah sudah terkukul 75 PK dan OKP. Dan, teman-teman hari ini, insya Allah, hadir dalam rangka konsolidasi agar penguatan suara untuk Pak Edipo Suara, artinya sudah, insya Allah, akan hasilnya baik. Untuk rekomendasi sudah mencapai 75 suara dari PK dan OKP, dan hari ini hadir untuk penguatan suara. Insya Allah, musda hasilnya yang terbaik. Karena dirinya melihat sosok Edipo Suara mempunyai kapasitas integritas, kapabilitas, serta mempunyai sebagai ketua DPDK NPIK periode selanjutnya. Dari Kota Bogor, Sohanda Abriji melaporkan.